Oke teman-teman ini adalah TV Samsung LED 32 in dengan tipe UA32N4001 AK rusakannya adalah tidak ada gambar suara ada ya nah kebetulan TV ini sudah saya buka ya teman-teman untuk casingnya tinggal saya angkat di bagian layarnya seperti ini ya teman-teman nah disini ada mica ya saya buka pelan-pelan nah jadi seperti ini teman-teman dan tinggal ambil untuk sebuah micanya untuk mengambil backlit ya ataupun akan mengganti sebuah backlit ya teman-teman nah jadi ini caranya saya akan tes terlebih dahulu sebelum saya ganti agar mengetahui mana lampu LED yang mati ya teman-teman menggunakan sebuah AK motor ya ukuran 12V dan tinggal saya pasang untuk kabelnya seperti ini teman-teman ini adalah bagian negatifnya dan satunya lagi adalah bagian positifnya seperti ini ya teman-teman dan selanjutnya kita akan coba ya saya coba satu persatu ini mengecek backlit mana yang mati ya ini saya coba cabut dulu untuk jalur backlit yang ada di atas sistemnya ini adalah seri ya teman-teman untuk cara mengetahui kerusakan backlit pada TV Samsung LED nah kita coba tes ya teman-teman dilihat agar kalian bisa mengetahui nah disitu ada dua lampu LED masih hidup kita pindah ke sebelah kanan kita coba tes saya coba tes dua biji lampu ya ini satunya tidak nyala satu lagi nyala dan saya coba tes tiga lampu ini ternyata tidak nyala ya teman-teman lihat kalau tiga lampu tidak nyala jadi ini menandakan lampu yang paling ujung kanan ini mati kita coba cek bagian dua lampu ini kita coba sekaligus tiga ini saya coba lagi nah ternyata tidak hidup teman-teman saya coba yang dua lampu ini dia ternyata hidup ya ternyata hidup jadi ini adalah kendalanya pada di satu LED ini satu lampu ini yang mengalami putus yang mengakibatkan TV ini tidak nyala dan gelap dan kita pindah ke backlit satunya lagi yang ada di atas kita coba tes dia nyala ya teman-teman ya masih nyala masih oke dan satunya lagi kita coba saya coba tes dua lampu ya kalau tiga empat lampu tidak mau harusnya dua dua lampu ya karena pakai tegangan 12V DC nah dia nyala ya teman-teman kita coba lagi satunya lagi untuk dua lampu yang sebelah kanan dia nyala berarti otomatis ada satu lampu yang mati disini ya oke saya coba untuk melepas backlitnya teman-teman kalau tipe dari Samsung ini rata-rata kerusakannya ada di bagian backlitnya teman-teman backlit tipe Samsung seperti ini sering kali sering kali terjadi itu pada kerusakan di bagian backlitnya ya saya coba pelan-pelan untuk melepas bagian dari backlitnya nanti akan saya ganti satu set ya kalian bisa beli di online harganya juga cukup terjangkau saya coba pelan-pelan untuk melepas bagian dari backlit yang ada di bawah karena ini baru pertama kali saya membongkar TV Samsung yang belum pernah di service orang ya ini baru pertama kali saya bongkar ini asli backlit dari Samsung ya teman-teman ini saya coba bongkar pelan-pelan caranya seperti ini teman-teman untuk mengganti backlit TV LED 32 merek Samsung ya seperti ini teman-teman ini ada satu lampu yang mati harus diganti satu set ya oke nah ini adalah pesan saya beli di online 2 hari sudah sampai dan ini adalah deskripsi yang saya beli di online COD ya teman-teman dan selanjutnya saya coba buka di bagian pipanya dia terbungkus menggunakan sebuah pipa ya agar lebih aman ini adalah satu set untuk backlit TV LED 32 merek Samsung nah ini sedang saya buka ya jadi bentuknya sama ya teman-teman dengan aslinya cuma harganya 70 ribu ya nah ini sedang saya kasih lem menggunakan merek Fox ataupun kastol ya satu persatu saya coba untuk kasih lem di bagian titik yang akan dipasang untuk bodi dari backlitnya tersebut ya teman-teman agar lebih kuat dan selanjutnya saya coba pasang ya teman-teman sesuaikan diameter ukurannya harus sesuai yang ada di atas ya seperti ini ya teman-teman kalau TV LED Samsung ini dengan tipe ini seringkali mengalami kerusakan pada di bagian backlitnya teman-teman nah kita tunggu sampai kering agar kuat nah kalau sudah selesai saya pasang kembali untuk kayak semacam hand saplas ya ini lem hand saplas seperti kain hitam saya pasang kembali biar lebih kuat di bagian socket ya socket kabelnya itu nah kalau sudah selesai saya coba lepas bagian backlit yang ada di atas ya teman-teman ini pelan-pelan karena backlitnya sangatlah kuat untuk dilepas ini lemnya juga sangat kuat sekali teman-teman jadi pastikan kalian harus ada hati untuk melepas backlitnya jadi seperti ini cara membongkar ataupun mengganti backlit yang baru ya khususnya buat pemula teman-teman nah jadi seperti ini ya cara membongkarnya dan saya coba kasih lem menggunakan lem fox juga gak apa-apa ya teman-teman nah seperti ini cara memasangnya jadi buat pemula ya ini sangat mudah sekali ya dan saya coba pasang kembali bagian socket kabelnya menuju ke bagian backlit yang ada di bawah kedua kabel ini adalah socketnya yang menyambungkan ke backlit yang ada di atas jadi ini adalah sistemnya seri ya teman-teman nah pastikan socketnya harus menancap masuk ya dan setelah itu dan setelah itu saya pasang socket di bagian backlitnya yang menuju ke bagian modul inverter tegangan 94V dan kita coba tes ya teman-teman sebelum saya pasang monitor ataupun pasang layarnya maksudnya seperti itu ya ya kita coba on kan menggunakan sebuah remote pastikan untuk panel tombol sensornya harus terpasang ya teman-teman nah jadi begitu hasilnya teman-teman sudah nyala ya pastikan kalian untuk mengganti sebuah backlit harus satu set ya agar lebih awet dan tahan lama nah seperti ini ya teman-teman saya coba nyalakan kembali rampotnya kita coba nyalakan kembali nah jadi sudah normal ya dan sempurna semoga tutur kali ini bermanfaat buat pemula khususnya ya teman-teman dan kita coba tes hasilnya ini kebetulan tv sudah saya pasang untuk bagian layarnya dan casingnya sudah terpasang rapi ya dan kita lihat hasilnya teman-teman oke kita tunggu ya menunggu tampilan gambar pada layar tersebut nah dia sudah nyala teman-teman nah disitu sudah normal ya nah disitu ada tulisannya karena belum tersambung ke antena oke teman-teman semoga bermanfaat dan terima kasih menonton teman-teman nambat